Halo teman-teman, berjumpa lagi bareng saya Herigabe di channel ini dan kali ini kita akan memberikan tutorial lagi teman-teman cara memperbaiki device yang short, automizer atau tidak terdeteksi teman-teman banyak banget yang nunggu saya bikin video baru dan saya kaget juga karena views yang video yang saya yang lama itu cukup meledak 100 ribu fuse gitu ya cuma sayangnya nggak bisa dapat duit karena dolar kuning ya mudah-mudahan video yang satu ini bisa lebih meledak lagi bisa lebih viewsnya lebih besar lagi dan dolar hijau dan saya bisa mendapatkan penghasilan dari video ini ya mudah-mudahan nah teman-teman banyak banget yang nanya sama saya bang bagaimana cara memperbaiki device masih belum ngerti loh padahal itu durasi sampai 15 menit sampai 20 menit ya langsung saja mungkin teman-teman terpa perlu bahasa bahasinya ini kita buka otomizer nya gitu ya ini otomizer nya kita buka nah ini kan yang teman-teman sering lihat seperti ini no otomizer nih ya seperti ini ya bisa dilihat ya teman-teman ya nah no otomizer kayak gini kalau dipasang teman-teman nah seperti ini kalau dipasang ini aku kendorin aja ya sebagai contoh sampel aja ya nah dipasang tidak terbaca teman-teman ya tidak terbaca seperti ini nah tidak terbaca kemudian apalagi permasalahan teman-teman short nah short atau tidak atau cosleting itu cosleting banyak beberapa faktor teman-teman apa yang menyebabkan faktor device kita itu cosleting itu pertama bisa dari apa bisa dari apa namanya bisa dari coilnya coilnya yang bertabrakan kalau kalian dua coil itu biasanya berdempetan ya bagian si ininya coilnya terhadap apa namanya body RDA nya atau RTA nya sehingga mengakibatkan short tidak terbaca tidak terdeteksi ya seperti itu ya kalau misalnya teman-teman short itu berarti rusak itu harus diperbaiki dibenahi dulu diangkat-angkat dikit terus kakinya dikencangin lagi gitu ya dikendorin diperbaikin dikit-dikit sampai tidak menempel coilnya pada dinding otomizer kalian RDA baikpun RTA ya terus yang kemudian itu udah kelar nih masalahnya itu kan udah kelar ya terus ke kalian untuk OHM nya tidak terbaca aduh bang OHM nya tidak terbaca nih apa resistannya tidak terbaca seperti ini kan yang kalian inginkan ini aku pasangin ini kenapa aku karetin karena aku kencengin ya teman-teman ya nah gini nah ini nih kayak gini nih OHM nya tidak terbaca OHM nya bisa gak tidak terbaca ya teman-teman seperti ini aku deketin ya sorry ya aku deketin nah ini OHM nya tidak ini no otomizer karena tidak nah ini OHM nya nah OHM nya ini sorry OHM nya tidak terbaca atau dia 0 0 0 0 0 0 ya angka 0 bisa kelihatan ya angka 0 tidak terbaca kalau diginiin nah ini baru terbaca nah ini baru ada kelihatan ya nah what nya kan ada kan kalau tadi enggak ada nah ini terbaca nanti kalau kendor nah ini OHM nya tidak terbaca apa yang mengakibatkan tidak terbaca ini kita cek disini nih tas kita buka nah kemudian nih permasalahannya disini teman-teman tidak terbaca tuh udah saya kemarin jelasin sama teman-teman apanya sih bang kakinya ini pin konektornya sudah ke dalam atau pairnya sudah lemah karena mungkin usia device nya yang cukup lumayan lama harusnya udah diganti karena kalian tidak punya duit ya gimana bang cara ngakal-ngakalinya gini aja kalau saya nih kalau teman-teman mau keluar apa namanya keluar uang dikit untuk memperbaikinya sedikit aja enggak berjuta-juta kok gini ini atasnya kalinya kalian punya solder kan solder aluminium ditambahin aja atasnya ya kan karena disininya di kaki pin konektornya itu tidak menempel pada dinding ini otomizer kalian sehingga tidak terdetek tidak terbaca teman-teman seperti itu ya ini bisa dipahami ya jangan nanya-nanya lagi ya udah cukup ya penjelasan dari saya itu semoga bermanfaat tuh ya nah seperti itu kalau misalkan aduh bang kayaknya aduh gak mau ribet lah gampang kayak saya aja lah gitu menggunakan begini teman-teman kalian pasangin seperti ini ya kan kan tidak terbaca nah ini kebaca kadang gak kebaca kebaca gak kebaca no pastikan kepecet no otomizer pasti dipecet gak bisa no otomizer diginiin nah kadang-kadang diteken aja begini ini tas kayak gini digunakan karet kayak saya digulung-gulung nah bentar ya saya akan gulung dulu ya teman-teman ya nah seperti ini di karetin aja teman-teman dan selesai nah permasalahannya selesai udah segampang itu teman-teman ya video 6 menit saya atau 7 menit saya akan sudah menjelaskan secara singkat semoga teman-teman sudah bisa terjawab selama ini ya mudah-mudahan video ini lebih viral lagi dan saya akan memberikan tips-tips yang lainnya teman-teman ya itu aja oke sekiannya terima kasih semoga bermanfaat see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati